Pemotokan tumpang oleh Bupati Badung Nyoman Giri Praste merupakan simbolis di launchingnya album Perdana Matan Aiben. Karena telah mampu berkreasi dalam bidang olah vokal. Sebagai wujud dukungan untuk eksisnya band tersebut, Bupati Nyoman Giri Praste mempersilahkan Matan Aiben untuk tampil pada panggung budaya Kabupaten Badung. Vokalis Matan Aiben, Tut Tang Tu menjelaskan, pada album Perdana ini berisikan 9 lagu dilengkapi lagu berbahasa Indonesia, yakni Rencana Tuhan. Tut Tang Tu menyatakan, Matan Aiben dengan aliran musik reggae berupaya membumikan aliran reggae di Bali. Wujud nyata kecintaan Matan Aiben pada Bali dan pariwisatanya juga dituangkan dalam lagu bertajuk Pariwisata Bali lewat lagu I Love Bali Go. Peluncuran album juga dihadiri Wakil Bupati Badung Ketut Suyasa, Ketua DPRD Badung Putu Parwata, Ketua Umum DPD Baladika Bali Bagus Alit Sucipta, serta anggota fraksi PD Perjuangan DPRD Badung. Yang menjadi best album kita Sing Punya Sing Mulai, kita berharap reggae di Bali itu semakin bertambah lah. Dalam artian kita selalu solidaritas, berteman, bersahabat, bersaudara, tanpa batas ya, khususnya di Vespa juga, di genre musik reggae juga. Produser Matan Aiben, Wayan Widya menyampaikan apresiasi dan kebanggaannya andanya musisi pendatang baru di Bali. Selaku produser, Wayan Widya juga berharap Matan Aiben dapat meningkatkan kiprahnya dalam musik, sehingga mampu membawa nama Bali di kancah internasional dengan berbagai aliran musiknya. Mungkin suatu saat nanti Matan Aiben kalau bisa, supaya bisa mengembangkan diri lagi untuk bisa berkiprah di ranah reggae yang lain dan ranah nasional. Dengan aliran berbahasa Indonesia, bahasa Inggris mungkin kalau bisa. Sementara itu, Ketua Komisi 3 DPRD Badung Putu Alit Yandinata menyatakan, pihaknya selalu mendukung aktivitas generasi muda, salah satunya kreativitas yang dilakukan Matan Aiben, terlebih klub skuter di Bali, ambil bagian pada ajang ini. Alit Yandinata mengingatkan, hal ini merupakan kreativitas yang harus didukung penuh, sekaligus untuk menjauhkan generasi muda dari pengaruh negatif globalisasi. Terlebih seni dalam bentuk kreativitas lagu, yang dipersembahkan untuk masyarakat dan memiliki potensi tinggi. Tidak hanya dukungan yang kita berikan kepada grup musik saja, termasuk tari, sekegong, apapun itu, sepanjang dia memiliki level formal dalam bentuk pengukuhan di desanya, bahwasannya memang ada kelompok seni di salah satu desa atau banyak, dan tentu kami bisa memberikan motivasi, baik dalam bentuk dana, tiba. Tentu hal ini sejalan dengan program Bupati Bandung Nyoman Kiri Praste dalam pelestarian adat seni budaya. Dilaksanakan yang launching album Matan Aiben dirangkai dengan hari ulang tahunnya yang ke-43. Menurut Putu Alit Yandinata, merupakan apresiasi dari perkumpulan skuter, sekaligus perayaan hari Kartini, pihaknya berharap selaku wakil rakyat mohon dukungan dan kontrol dari masyarakat dalam pelaksanaan tugas kedepannya. Murawi Rabai TV